Komisi 9 DPR RI mendukung penutupan apotek rakyat yang ditenggarai dapat menjadi pintu gerbang peredaran obat-obatan palsu dan ilegal sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian apotek. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam rapat dengan pendapat Komisi 9 DPR yang menggelar rapat dengan Asosiasi Rumah Sakit Indonesia, Asosiasi Apotek Indonesia, serta GP Farmasi di ruang rapat Komisi 9 Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso mengungkapkan Komisi 9 DPR RI mendukung dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes No. 53 tentang penutupan apotek rakyat. Pasalnya, apotek rakyat disinyalir menjadi salah satu jalan bagi peredaran obat-obatan palsu dan ilegal di tengah masyarakat yang dinilai telah merugikan berbagai pihak. Apotek rakyat ini 2017 kan sudah dibubarkan sesuai keputusan Menteri Kesehatan. Ya, dibubarkan, dia berpikir nanti ganti baju. Dia apotek tapi tetap aja obatnya tipu-tipu dan lainnya. Ini nanti akan kita awasi lagi. Hal berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suriani. Ia menilai kebijakan pemerintah yang akan menutup apotek rakyat merupakan langkah yang kurang tepat. Menurutnya, untuk mencegah beredarnya obat-obatan palsu di apotek rakyat, pemerintah perlu meningkatkan pengawasannya terhadap apotek-apotek rakyat dan mewajibkan setiap apotek rakyat memiliki apoteker yang berkualitas agar obat-obatan yang keluar masuk apotek dapat terdeteksi dengan baik. Saya kira kita tidak bijak menutup apotek rakyat. Yang perlu dilakukan adalah memberikan apotek rakyat itu dan memerintahkan kepada apotek rakyat itu untuk bisa punya apoteker. Banyak sekali yang akan terjadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan supporting. Yaitu memberikan kesempatan kepada mereka untuk punya apoteker. Fajar Ilhami dan Sanjaya, TVR Parlemen, laporkan.